Oke guys, sebelum videonya dimulai Gue bakalan ngasih tau ke kalian Yaitu tempat beli Diamond Games Khususnya Zem Zepeto Yang tegurah se-Indonesia Jadi gue udah bandingin Harga Zem di dalam aplikasi Zepeto Dan di itemku Perbandingannya itu sangat lumayan Besar ya guys ya Dan untuk yang mau daftar Kalian klik linknya di deskripsi Kalian tinggal verifikasi email Verifikasi nomor telepon dan buatin Itemku secara langsung Dan langsung bisa Bertransaksi di itemku Ingat transaksi di itemku 100% aman dan Diamond Atau Zemnya itu legal Anti-Banet-Banet ya guys ya Dan ingat pula di itemku Ada garansi 100% uang kembali Apabila Diamond atau Zem kalian Tidak masuk ke akun kalian Langsung aja klik di deskripsi Untuk daftar itemku Oke guys, bertemu lagi bersama Saya Fauzan Abdurazak Ngotakin Jadi kali ini Gue bakalan ngasih tutorial Cara bermuat Zepeto Di laptop Yang versi keduanya ya guys ya Kan kemarin itu yang Knox Plyer Dan sekarang itu Gue bakal buatin yang BlueStack Kenapa dibuatin? Karena takut yang kemarin itu Pada Mungkin ada problem Mungkin lag Atau gak support Jadi gue buat lagi yang BlueStack Langsung aja ke caranya ya guys ya Oke, jadi yang pertama Seperti biasa Kalian butuh koneksi internet Atau wifi Dan masuk ke browser Disini gue pakai Mozilla Dan ketik aja Di pencahariannya itu BlueStack Ya guys ya Kayak gitu BlueStack Entahlah itu Oke, kita tunggu Loading ya guys ya Oke Dan kalian pilih yang ini ya guys ya Nah, yang Emulator itu ya guys ya Klik aja Dan pasti seperti ini Nah Kalau udah tampilannya Seperti ini Kalian tinggal Pilih aja Unduh BlueStack Yang 4 ya guys ya Mungkin Laptop gue disini Di Ininya BlueStack 4 ya guys ya Jadi download aja Yang BlueStack 4 Yang unduh BlueStack Oke Udah diunduh Nah Tinggal klik Save File Nah Bagi kalian yang pakai IDM Ya kalian sama aja lah guys ya Tinggal klik download Nah Disini Kita buka aja langsung Yang udah di download tadi Dan langsung kita Install si BlueStacknya ya guys ya Oke Nah Kita klik run Disini Kita klik run Kita tunggu Sampai muncul ya guys ya Nah Seperti ini Kalau udah seperti ini Kalian tinggal klik install now Tunggu Sampai Emang Installnya Itu beres ya guys ya Gue skip aja Oke Jadi udah ya guys ya Udah Gue ini ya guys ya Dan kita Sign in dulu Ingat Sign in dulu Google Playnya Dan disini Gue loginin Akun gue aja ya guys ya Gue loginin Akun gue Bentar Nah disini Nah disini kalian tinggal masukin aja email kalian Ini 100% aman ya guys ya Tenang Soalnya ini officialnya Kita downloadnya Dan disini gue blur dulu ya guys ya Nah disini gue ketik dulu Oke Kita tunggu Dan masukin password juga Oke Dan kita klik next Dan agree ya guys ya Nah oke Kita tunggu sampai beres loadingnya Ya guys ya Kita tunggu sampai beres loadingnya Dan kita ke bawah Kemor Pencet more ya guys ya More Lalu accept ya guys ya Nah Kita otomatis bakalan masuk langsung ke Google Play Nah sekarang di Google Play ini Kita langsung cari aja Zveto ya guys ya Kita Bentar loading Nah kita search disini Ketik Zveto ya guys ya Bentar Kita ketik Zveto disini Oke Yang paling itu Klik Oke Cari ya guys ya Zveto Dan kita klik install ya guys ya Bentar Kok keluar Bentar Bentar Oh ini tutorialnya ya guys ya Oke Kita balik lagi ke Google Play ya guys ya Kita balik lagi ke Google Play Kita klik install aja langsung ya Nah Sambil menunggu Ininya ya guys ya Downloadnya Gue skip dulu aja Soalnya ini Belum bakal lumayan lama sih Beberapa MB 64 MB guys ya Gue skip Oke Dan udah ke download ya guys ya Disini udah ke download Zveto nya ya guys ya Tinggal kita buka Dan login Bentar Nah kita buka aja Open langsung Disini Dan ini tampilan awalnya Seperti sama yang di HP Karena Ya Ini emulator HP gitu Namun di laptop Nah kita tunggu Aduh Gak lama gak ya Ini Bentar Kita tunggu dulu Masuknya ya guys ya Semoga gak lama Oke Nah mulai loading ya guys ya Mulai login Nah disini kalian tinggal centang-centang aja ya guys ya Tinggal centang-centang Disini si checklistnya Dan agree Nah Disini Nah disini seperti biasa Kalau kalian mau buat lagi akun Atau mau buat lagi karakter Tinggal klik Create Apa Create and avatar Dan kalau yang udah Punya Atau mau login ke akun lama Kalian pilih yang bawah ya guys ya Nah disini Gue bakalan Login dulu Dan gue skip aja ya guys ya Oke Dan disini Gue udah login Dan ini loading Untuk masuk ke gamenya ya guys ya Untuk masuk ke akun gue Gitu Nah disini kita tunggu dulu Semoga gak lama Dan alhamdulillahnya gak lama Dan kita disini Nunggu ya guys ya Loading Soalnya ini kan baru pertama kali download Disini Dan kita Checklist aja ini Daily Gue Jarang login juga Di akun gue ini Dan Ini tampilan awalnya Ini gak Ngebug ya Gak ngebug Si Nox ya guys ya Ini lancar banget Dan si Apa Apatar guanya juga Muncul langsung Dan gerak seperti biasa Tapi agak patah-patah Soalnya laptop guanya itu Kentang ya guys Laptopnya kentang Jadi agak patah-patah juga Jadi disini Seperti biasa Kalian bisa bermain Mungkin Kalau kalian Dikasihnya laptop Gak dikasih HP Kalian tetep bisa main Dengan cara ini Dan Seperti Sama ya guys ya Cara mainnya itu Seperti di HP Sama aja Gak ada bedanya Dan disini Gue klik profile Sama aja Tampilannya Gak ada yang beda Sama sekali Dan Kita lihat disini Ini Postingan gue Terus Ya kita lihat Lihat aja dulu ya guys ya Lancar sih Untuk renderingnya Lancar Gak ada loading Loading yang Lama banget Gitu guys ya Untuk si blue stack Ini Jadi gue Ya gue Apa saranin sih Pake blue stack Soalnya pake nox kemarin Itu agak berat Entah berat Kenapa Saya juga gak tau Pokoknya berat Loadingnya itu Agak lama juga Gitu guys ya Oke mungkin Segini aja guys ya Video kali ini Jangan lupa Klik like juga Dan share juga Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Subscribe Untuk membantu Berkembangnya channel Ini kedepannya Dan oh iya Untuk kalian Yang mau top up Zem termurah Se-Indonesia Kalian bisa Daftar itemku Linknya ada Di deskripsi Gue udah buktiin Sendiri ya guys ya Karena gue top up Zem juga disitu Dan aman-aman aja Gak kena benda Dan Zemnya itu Aman 100% Gak ilegal ya guys ya Ingat Ini Gak ilegal Zemnya 100% Aman ya guys ya Tapi tenang aja Tapi harganya Tetap murah Gitu guys ya Dan mungkin Segini aja Dan Bye-bye